Hai teman-teman Time Gaming, balik lagi bareng gue Theo dan ya selamat tahun baru 2019 dan ya sebenernya gue udah ngerencananya dari tahun lalu sih pengen bikin down the memory lane video gini jadi intinya gue terinspirasi dari salah satu youtuber jepang namanya Shion, ntar gue kasih linknya yang ya dia sih dari 2015 udah tiap tahun ngumpulin booster yang keluar di tahun itu, terus ya masing-masing dibuka lah siapa tau kita dapat sekser kan kita gak tau hmm dan itu yang pasti di tahun ini sebenernya banyak banget sih booster yang keluar dan banyak banget yang gue gak sempet lengkapin terutama karena kayak collaboration booster tuh disini kita dapatnya barangnya dikit jadi ya ya gue utamakan lupa ada yang emang mau buka duluan aja lah untuk base 43 nya emang gue lupa kayak waktu itu harusnya gue nyimpen satu terus entah hilang atau gimana tapi intinya ya terus jadi disini minimal dari semua Grand Radiant Design Saga yang udah keluar gue ada semua terus bentar gue belum punya kuting hmm jadi dari Grand Radiant Design Saga yang udah keluar gue udah punya semua paling tinggal volume 4 nya kan nanti akhir bulan ini baru keluar ya udah akhir bulan ini ya udah gak berasa udah ganti tahunnya tapi ya kira-kira begitulah jadi emang ini masing-masing ada kenangannya sendiri-sendiri sih terutama kan 2018 kemarin itu sekitar Maret ya kemarin itu oh Februari itu kan kita ada nationals yang pertama yang ya kebetulan syukurnya gue menang nah itu ini itu emang tahun turnamennya masih tahun 2017 jadi totalnya masih national championship 2017 untuk yang 2018 kita emang belum ada national yang 1v1 ntar mungkin bakal gue umumin kalo udah fake semuanya terus kalo men terus untuk itu turnamen team juga kita akhirnya ada dua kali kan antara jadi di sekitar di sekitar di sekitar aduh oh gue lupa semua sih nah jadi di sekitar Mei jadi antara BS 4 4 4 sama 4 5 itu kita ada sekali battlers cup terus di antara 4 5 sama 4 6 itu kita ada sekali lagi yang 3v3 itu yang itu emang saya 3v3 yang ya kita buat ngumpul lah se.. itu nah ini jadi ya karena gue cuma 3 jadi mungkin akan lebih banyak ngobrol dikit karena ya banyak di tahun ini tuh ada sempet kan sebelum itu pertama kali itu kan berarti sih itu dulu eh BS 43 jadi Radiant Design Saga yang volume terakhir volume 4 terus sempet ada diva booster juga sempet ada Kamen Rider kalo gak salah volume 1 disitu digimon 2 disitu terus di sekitar sini tuh ada banyak banget collabnya pokoknya tahun lalu tuh penuh banget sampe kayaknya cuma sebulan gitu ya gak ada rilisnya jadi tuh udah ada Kamen Rider itu kita ada 2 booster digimon ada 2 booster jadi terus ya Ultraman akhirnya keluar lebih bandai semua tiba booster 1 terus kita ada dream booster ya ya start tracknya start tracknya kebanyakan premium semua sih karena eh lagi kemaren kan lagi tahun tenant anniversary nya battle spirits jadi banyak kan bikin produk-produk yang katanya mau high class-high class gitu nah ini pertiga kebetulan booster biasa semua jadi pastinya ya insurance kita kalo bisa dapet X Rare lah atau double X kalo bisa atau kalo dapet Parare lebih bagus lagi nah jadi kita langsung mulai aja untuk bukanya ini kalo BS 44 ini dia kan mulai pertama kali The Grand Walker jadi jackpotnya sih kalo disini antar dapet Apollo Apollo Worm Athena kalo engga ya si double X-Franya si Lolo ya sebenernya tuh emang pertama kali The Grand Walker sih jadi itu pertama kali kita juga rame banget bukanya terus beberapa kayak Apollo Worm dan Apollo tuh kan emang masih jago sampe sekarang jadi bisa bikin jacknya Astral Control Machine Beast juga jago itu dari Artemis itu semenjak itu jadi lumayan banyak sih yang main putih aduh sedih paling yang ga menderita kayak gue kan gue main kuning yang waktu itu belum dapet GW sih tapi dapet si water syrup jadi gak apa-apa tapi ada kemungkinan terapet juga nah poinnya 20 karena ini fast gasnya jadi ada poinnya ya kita pelan-pelan aja lah oke oh ini sih Arkana kayaknya akan di support tapi agak ya tuh terus ini mulai ada ya mungkin udah lama sih tapi karena gue mainnya mulai dari God King Saga jadi pertama kali ya sejak God King Saga tuh ada kayak tipe-tipe Nexus atau Magic yang kalo misalnya keopen karena efek yang sewarna dia bisa di add ke tangan gitu oh Magnetic Flame ini juga barusan di omongin jadi kalo tadi versi Nexus nya ini versi Magic nya jadi dia kalo dibuka sama kartu merah atau kebuang dari kebuang dari deck karena efek merah bisa di add ke tangan jadi ini untuk nge-support Grand Walker yang wordingnya itu dia nge-send kartu dari top deck ke trash jadi gak bisa di karena dia gak bisa di-stop sama deck dan dia gak sempet open deck dulu jadi dia ada dia butuh wording sendiri untuk bisa ng-acomode itu tuh terus ini brave pollingnya untuk sapphire tuh oh ini kayaknya kita berarti ada satu lah ini ya oh iya jadi mulai booster ini juga seingat gua itu baru mulai dari base 44 ya itu jadi mulai dari Grand Reading Design ini jumlah booster di box nya dikurangin jadi dari 20 jadi 16 terus kalo semua booster pasti dapet kartu R jadi kalo misalnya itu pasti kita satu lagi dapet yang MR atau lebih tinggi jadi ya harusnya semoga kita dapet sesuatu yang bagus oh Apollo War mantep langsung langsung booster pertama langsung dapet X-Rare jadi ya jadi ini X-Rare Apollo Worm si Avatar nya Apollo dia jagonya karena bisa ngebalikin ke permainan dengan ya ini dia keluar aja dengan kita di dia summon biasa aja dia bisa waktu nyerang balikin 2 core dari Trash ke dia lagi dia bisa berdiri mukul lagi sampe kayak berarti kan kalo kita bayar biasa kita bisa balikin 3 kali jadi dengan dia seorang dia bisa bikin 4 serangan gitu dan lagi di saat di meta sekarang yang udah mulai banyak ultimate nya lagi dia bisa target ultimate gitu jadi whether kalian bikin Astral Dragon ataupun sekedar butuh family Avatar nya doang dia tetep jago banget lalu selanjutnya ini ini oh iya tadi kalo yang itu kan aduh gue sampe lupa lagi nyari judulnya jadi ya itu gak udah gue udah lupan oke kalo yang berdua ini masih harusnya gue masih lumayan inget ya jadi kalo yang volume 2 nya itu revival of the ultimate gods jadi kalo di awal-awalnya kita tuh kayak disinyalir kalo GW itu kan punya partner namanya God Spirit jadi dari Radiant Design juga kita tuh banyak kan kasihnya Spirit, Spirit, Spirit jadi ini pertama kalinya setelah 2 tahun itu ada booster yang fokus di ultimate gitu jadi ada family-family yang jadi kalo buat tau Lorea sedikit kan di Radiant Design ini ada 2 faction yang paling besar yaitu Orange sama Ejid jadi jadi rata-rata itu semua factionnya Orin itu mereka semua pake God Spirit dengan si factionnya Ejid kecuali si Osiris itu dia punya God ultimate jadi dia partnernya itu ultimate jadi disini kalo disini tuh yang dikasih itu kan merah ungu sama putih jadi Apollo, Osiris sama Artemis kalo disini ini disisa warna yang tiga warna yang tersisa jadi dikasih ya Hermes Set sama Isis nah jadi kita liat lah siapa tau kita bisa dapet juga terus ini udah mulai diihin juga karena ceritanya efeknya selain Apollo kan Apollo Worm itu hampir gak ada yang bisa nyentuh ultimate jadi mereka ya dijerain terdesak lah si Apollo sama Artemis jadi mereka butuh bantuan Hermes dateng ngasih tau kalo Zeus tuh mau bantu jadi makanya mulai ada kartu kartunya seperti yang untuk Zeus nantinya oke terus ini Sensi juga salah satu spirit yang tersisa dari anak bonyasat oh ini tempat mandinya Artemis harus lo disi ini kayaknya berarti kita gak dapet ini oh iya berarti kayaknya kita dapetnya redong udah gak apa-apa oh ternyata kita dapetnya campaign jadi untuk booster booster yang 43 sampai 45 ini dia kan lagi campaign 10 tahunnya battle spirits cuman kemarin itu kan mereka sempet bikin voting kita sempet vote juga itu yang akhirnya menang kan battle spirit braves sama sword eyes jadi yang berdua itu dibikinin dibikinin star attack sendiri karena mereka kartu utamanya jadi grand walker nah kebetulan untuk series-series yang gak menang itu mereka toko utamanya doang itu di include by grand walker di booster dan itu dia campaign dia ngambil slotnya dari kartu yang rare jadi kalo misalnya kita dapet campaign grand walkernya itu gak nambah satu kartu rare lagi tapi anyway keren sih ini ini toko utamanya battle spirit ultimate zero ee ya namanya dibikinin hejiban boshi no rei jadi dia number one star rei jadi gak tau itu sebenernya hejiban boshi itu sebenernya beneran nama dia tapi soalnya kalo di animenya itu lebih digambarin kayaknya itu gelarnya dia iya karena dia battle ultimate zero itu mereka rata-rata itu ya adventurer gitu lah jadi namanya kalo adventurer udah bertolong keliling angkasa pasti kan udah dapet nama nama kedua gitu lah jadi itu nama kedua dia number one star zero number one star rei ya ujung-ujungnya dia jadi zero sih ya dia kalo misalnya battle namanya berubah jadi zero makanya nama seriesnya ultimate zero lalu yang terakhir ini ee fate of the gods jadi grand radiation desensaga yang volume 3 jadi ini udah udah mendekati climax dari battle antara olym sama ajet jadi kedua dewa tertingginya udah keluar jadi Zeus sama Ra jadi ini ceritanya mereka berdua ini udah dewa paling tingginya lah dari olym sama ajet makanya sempet gua agak bingung sih kenapa dibikinnya di volume 3 ternyata ya ya intinya mulai final battle nya disini semua ee semua untuk conclusion nya bakal ada di volume 4 nanti dan kalo kalian udah liat yang ee ee komersial buat read nya saga yang selanjutnya itu bakal ntar yah jangan spoiler dulu lah hehehe intinya begitulah jadi intinya dia bakal ee puncak battle nya di volume 4 di volume 3 ini oh iya terus jadi kan selain dua faction itu sebenernya kenapa disini ada rollo disini ada alex dan kalo misalnya kalian main battle spirit dari lama disini ada antar jadi selain olym dan hijet yang lagi berseteruk itu di tengah tengah nya ada dunia dunia nya mereka jadi faction nya mereka uru yang ya saat ini sih mereka berpihaknya sama si olym sih jadi mereka minta tolong olym karena mereka gak bisa ngehalau serangannya hijet sendirian jadi mereka kerja sama-sama olym untuk ngehalau serangannya hijet oke jadi pertama itu grand walker nya uru itu sebenernya cuma rollo lalu karena mereka butuh lebih banyak kekuatan ee si alex akhirnya dijadiin grand walker jadi ya ada lah ritualnya gak sesimpel gak sesimpel cuma disuruh terus dia bisa berubah tapi ya ini ya karena mereka butuh jadi si alex ngelewatin ritual itu dan dia jadi grand walker dan akhirnya ternyata mereka waktu lagi terdesak itu mereka nemuin satu benua yang ternyata itu adalah dunia bikinannya antark jadi antark ini kan emang temennya rollo juga di ceritanya jadi ternyata dia ternyata dia kan sempat hilang terus ternyata dia udah jadi grand walker dan dia udah punya dunia sendiri dan itulah dia yang jadi tema di uru untuk yang puster ini jadi jadi kalau target gue disini kan dapet Apollo Apollo Worm disini kan kalau bisa berarti tadi ya intinya gue sebenernya pengen alex sih karena alex gue baru satu disini sih kalau bisa dapet Zeus sih menyenangkan sekali kalau misalnya enggak ya dapet Sarah juga gak apa-apa sih soalnya cakep atau enggak yang gue masih pengen itu segnet tomb jadi avatarnya Sarah itu gue masih butuh tiga lagi tuh kalau ada tolong kasih tau gue hahahaha oke booster terakhir ya berarti tahun ini gue harus lebih rajin belanja sih jadi sebisa mungkin tahun depan kalian akan ngeliatnya boosternya lengkap gitu oke oh iya terus disini ada selain ada revival dari para investigator itu ada kartu-kartu investigator baru juga jadi ini booster yang emang mereka emang udah mulai nyoba ngeratain lah antara player lama sama player baru dapet supportnya AC flame ots yah berarti dapetnya kita rare doang tapi gak apa-apa lah ots oh ini apa damaskos golem jadi ya gak apa-apa lah katanya dapet yang dua udah bagus masa kalau misalnya dapet tiga bagus sih sebenernya emang lebih seneng tapi ya kira-kira gitulah sedikit nostalgia dari 2018 buat battle of spirits jadi gak betulan kita dua kali sekali turnamen individual gua yang menang terus tadi kita dua kali turnamen tim yang menang dua-duanya si timnya si Bram sama Mossa terus yah tahun ini bakal kita bakal nyelesaikan juga kok untuk tahun turnamen 2018 kita bakal satu lagi turnamen individual dan yah gua akan berusaha lah supaya bisa menang tapi yah kalau bisa kalau bisa sih gua pasti akan menantikan kalian jadi berusaha lah juga untuk bisa jadi nomor satu dan yah kira-kira segini dulu untuk sekarang sekali lagi selamat tahun baru 2019 teman-teman semoga kita bisa menyambut tahun baru ini dengan positif dan pastinya ee mulai dari BS 47 nanti jadi Grand Radiant Decent Saga Volume 4 itu kita bakal banyak rilis yang seru juga bakal collabnya juga makin banyak di tahun ini kalau nggak salah katanya udah bakal ada Kaiju Girls terus di Februari ntar ada diva booster lagi di Maret udah ada Kamen Rider jadi yah buat yang kalian yang suka itu semua siap ke nomet kalian oke kira-kira segitu dulu gua Theodor dari Theodor Lu dari The Time Gaming terima kasih sudah mendengarkan gua untuk kali ini dan sampai jumpa semoga 2019 kalian lancar dan sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax